Di dalam dunia kecil itu, Zuowen berdiri di atas sebuah batu besar, dikelilingi pepohonan rimbun dan hijau yang mengjulang ke langit. Di kejauhan di depan pepohonan yang mengjulang tinggi ini, terdapat daerah pegunungan. Kabut menyelimuti, dan kiabadi melimpah. Mengaum, mengaum, raungan. Di antara pepohonan dan gunung-gunung raksasa yang tak berujung, raungan binatang buas yang memekakan telinga terdengar satu demi satu, seolah-olah dapat mengguncang langit dan bumi. Ekspresi Zuowen tenang, saat memasuki dunia kecil ini, dia bisa merasakan bahwa area itu sangat luas, seolah-olah tidak ada batasnya. Jika pada kecepatannya sebelumnya, mustahil baginya untuk melakukan perjalanan mengelilingi dunia ini dalam sehari dan menemukan tujuh master yang berada di puncak Devying Ancient Starlight. Namun kini, ia memiliki kereta perang, dan dalam sekejap, ia dapat mengunjungi semua tempat di dunia ini. Mengaum, tiba-tiba, suara binatang buas yang mengerikan bergema, dan bayangan hitam besar muncul di atas Zuowen. Angin yang mengerikan bertiup, dan kerikil serta daun yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit. Ini adalah binatang raksasa yang tampak seperti paus, dan tubuhnya ditutupi dengan duri-duri yang mengerikan. Perut bagian bawahnya berwarna putih bersih dan tanpa cacat, dan seluruh tubuhnya mengandung perasaan kekuatan yang sangat mengerikan. Mata Zuowen tampak tenang. Tiba-tiba dia mengangkat tangan kanannya, dan kelima jarinya membentuk kait. Dia mencengkeram dengan kuat, dan kekuatan ilahi yang mengerikan mengalir keluar, melonjak dan menyebar seperti longsoran salju. Binatang raksasa tepat di atas Zuowen menjerit melengking, dan tubuhnya yang besar terpaku di tempatnya oleh semacam kekuatan. Ia berjuang sekuat tenaga, tetapi sia-sia. Merusak. Zuowen dengan lembut melontarkan sepatah kata. Binatang raksasa di atas mengeluarkan jeritan yang lebih menyedihkan. Kemudian, tubuhnya yang besar meledak dengan suara keras. Tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya berhamburan keluar seperti hujan, menyebabkan hujan darah jatuh dalam radius beberapa ratus mil. Zuowen mandi dalam hujan darah, dan lapisan kekuatan ilahi mengelilingi tubuhnya, menghalangi hujan darah di luar. Seekor binatang raksasa di tahap awal Dharma Alam semesta berani memprovokasiku. Zuowen menggelengkan kepalanya dan melambaikan lengan bajunya, memanggil kereta perang. Ketika dia melangkah ke dalam kereta perang dewa, dia membentuk segel dengan tangan kanannya, dan kereta perang itu melesat secepat kilat ke arah barat. Dia berencana untuk mulai mencari dari barat. Selama dia bisa bertemu dengan salah satu makhluk di puncak Devying Ancient Starlight, dia akan bisa mengetahui lokasi spesifik ke enam makhluk lainnya melalui makhluk yang terakhir. Gemuruh, kereta perang itu melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi, bagaikan guntur surgawi yang menggelegar. Kereta itu meledak di udara, dan kekuatan yang sangat mengerikan bergema di antara langit dan bumi. Kemana pun kereta suci itu lewat, banyak binatang raksasa yang lebih lemah mundur. Tentu saja, ada juga beberapa raksasa dengan kekuatan lumayan yang melancarkan serangan ke Zuowen, tetapi mereka semua pada dasarnya dibunuh oleh Zuowen. Dengan kekuatan Zuowen saat ini, dia dapat dengan mudah membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat cahaya bintang Nigu biasa, belum lagi binatang buas raksasa yang menyerangnya, yang pada dasarnya berada di tingkat Dharma kosmik. Dasar manusia sombong, beraninya kau melakukan pembantaian di wilayah kekuasaan raja ini. Ketika Zuowen tiba di daerah gurun di ujung barat, sebuah suara marah mengguncang langit. Pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya membumbung tinggi ke angkasa, berubah menjadi badai pasir yang amat mengerikan, dan dengan cepat menyebar, menenggelamkan seluruh tubuh Zuowen di dalamnya. Mata Zuowen sedikit menyipit, dia bisa merasakan bahwa ada keberadaan yang sangat mengerikan yang tersembunyi di badai pasir ini. Tanpa berpikir panjang, ia melajukan kereta perang itu dari langit dan segera melarikan diri ke belakang, sepenuhnya keluar dari jangkauan badai pasir. Zuowen berhenti di sebuah bukit besar yang terjal di tengah gurun, menatap badai pasir yang mengamuk di depannya, wajahnya menjadi sangat serius. Hah! Kamu berlari cukup cepat! Di tengah badai pasir, suara mega itu terdengar lagi, penuh dengan jejak keterkejutan dan keheranan. Badai pasir itu berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan tubuh besar yang tersembunyi di dalamnya. Tubuh ini berukuran puluhan ribu kaki, dan penampilannya mirip kalajengking. Ada duri hitam pekat di sekujur tubuhnya, dan di permukaan cangkangnya yang keras, ada gas hijau tua aneh yang menempel di sekujur tubuhnya, tampak sangat beracun. Yang lebih aneh lagi, di atas kalajengking tersebut terdapat tiga kepala yang bentuknya seperti manusia. Mata masing-masing kepala tersebut berwarna merah tua, tampak sangat ganas dan mengerikan. Zuawan menatap kalajengking berkepala manusia di depannya, namun matanya penuh kegembiraan. Akhirnya aku menemukanmu. Zuawan menjilati bibirnya, dan sudut mulutnya semakin melengkung. Dia secara alami dapat merasakan aura kalajengking berkepala manusia di depannya, dan itu pasti berada di puncak-puncak bintang kuno. Tidak diragukan lagi bahwa kalajengking berkepala manusia itu adalah salah satu dari tujuh penguasa dunia kecil ini. Kalajengking berkepala manusia itu terkejut, lalu menatap manusia pembudidaya di depannya dengan tatapan aneh. Sebagai salah satu penguasa dunia kecil ini, ia menguasai wilayah yang luas di barat. Kecuali enam penguasa lainnya, makhluk lain yang melihatnya semuanya ketakutan dan gemetar. Kultifator manusia di depannya ini sangat gembira melihatnya. Apakah dia berhalusinasi? Manusia, jangan bilang kau dikirim oleh bajingan Lin Heng itu. Aku merasakan jejak aura iblis pada dirimu. Kalajengking berkepala manusia berkata dengan dingin. Apa maksudmu Lin Heng? Zua Wen terkejut pada awalnya, tetapi kemudian dia segera mengerti bahwa Lin Heng mungkin adalah salah satu dari tujuh penguasa dunia kecil ini, dan pastilah seorang pembudidaya iblis manusia. Saya datang dari luar dunia kecil ini. Sebelum saya datang, saya berjanji kepada guru Sekte Tuasen Yizi bahwa saya akan membawa kepala tujuh penguasa dunia kecil ini kepadanya dalam waktu satu hari. Kamu harus menjadi salah satu dari tujuh penguasa. Zua Wen mengepalkan tangan kanannya, lalu sebuah cahaya ungu hitam menyambar keluar, muncul di telapak tangannya, memperlihatkan sebuah pedang dewa tajam yang memancarkan cahaya ungu emas hitam. Pupil mata kalajengking berkepala manusia itu mengecil, lalu dia tertawa keras. Haha, manusia bodoh? Dengan tingkat kultifasimu yang rendah, kau berani menyombongkan diri seperti ini. Karena kau datang dari luar, kelihatannya kau punya hubungan dekat dengan si tua bangka Sen Yizi itu. Bajingan tua itu memenjarakanku di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan aku kehilangan kebebasanku sepenuhnya. Dan kau baru saja menabrak moncong senjata itu. Itu hebat? Aku akan membunuhmu terlebih dahulu untuk melampiaskan amarahku. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan langsung membunuhmu. Sebaliknya, aku akan menyiksamu sampai mati perlahan-lahan dan membiarkanmu hidup dalam kesakitan lebih lama. Setelah itu, aku akan membuatmu memohon padaku untuk membunuhmu. Suara kalajengking berkepala manusia itu dipenuhi dengan kebencian. Setelah mendengar nama Sen Yizi, niat membunuh di matanya meningkat, dan dia menjadi sangat gelisah. Ledakan. Setelah dia selesai berbicara, kalajengking berkepala manusia itu berubah menjadi bayangan hitam dan menyerang langsung ke arah Zouan. Badai pasir yang tadinya menghilang, sekali lagi bergejolak bagai guntur yang menggelegar, dan dengan cepat mendekati Zouan. Ledakan-ledakan-ledakan, kalajengking berkepala manusia itu semakin dekat dengan Zouan, dan badai pasir di sekitarnya menjadi semakin ganas. Awalnya, hanya ada satu badai pasir di depan, tetapi saat kalajengking berkepala manusia itu mendekat, badai pasir yang mengerikan muncul di sekitar Zouan, mengelilinginya sepenuhnya. Gemetarlah karena ketakutan, manusia. Tawa kalajengking berkepala manusia itu bergema di langit dan bumi. Ia menuki ke bawah dan melancarkan serangan ganas ke arah Zouan. Zouan diam seperti gunung. Tangan kirinya membentuk serangkaian segel, lalu tiba-tiba ia melambaikan lengan bajunya. Seketika, dengan dia sebagai pusatnya, kilat menyambar, dan tanda-tanda formasi yang mengerikan menyebar bagaikan ikan yang berenang, menyelimuti kalajengking berkepala manusia itu sepenuhnya. Senyum sinis kalajengking berkepala manusia itu menegang total, lalu berubah menjadi ekspresi sangat terkejut. Karena tanpa disadarinya, ia telah diselimuti oleh formasi yang kuat. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya seperti ikan yang berenang saat menghantam tubuhnya dengan keras, menyebabkan seluruh tubuhnya terasa tidak nyaman, dan gerakannya pun menjadi sangat lambat. 4.482 Puncak surga ketiga alam abadi Kau juga seorang master aray ilahi. Kalajengking itu merasakan petir yang mengerikan di sekelilingnya, dan matanya menampakkan ekspresi ngeri. Dia dapat merasakan riak aray dao di sekelilingnya sangat kuat, cukup untuk menjebaknya sepenuhnya. Peerless thunder god aray, buka untukku. Segel tangan zuawan berubah, dan tiba-tiba, momentum aray dewa petir yang tak tertandingi berubah drastis. Petir yang tak berujung dengan cepat mengembun dan mulai mewujudkan hantu dewa petir yang besar. Begitu bayangan dewa petir muncul, ia langsung menyerang kalajengking berkepala manusia itu. Lengannya yang tebal bagaikan bola meriam saat membombardir kalajengking berkepala manusia itu. Kalajengking itu meraung, dan seluruh tubuhnya terbakar seperti api yang berkobar. Ia bertabrakan hebat dengan hantu dewa petir, dan aura serta kekuatan magis yang mengerikan meletus satu demi satu. Itu sangat mengerikan. Zuawan berdiri di luar barisan, diam-diam memperhatikan pertempuran antara kalajengking dan hantu dewa petir. Meskipun kalajengking itu adalah ahli batas bintang kuno puncak, aray dewa petir yang tak tertandingi sangat dekat dengan surga keempat dari lapisan abadi. Kekuatannya bahkan lebih besar. Pada saat ini, kalajengking itu jelas berada pada posisi yang kurang memuntungkan, karena ditekan oleh hantu dewa petir. Namun, tubuh fisik kalajengking itu begitu kuat sehingga ia tidak takut terhadap hantu dewa petir. Tatapan mata Zuawan dingin. Ia mengarahkan jari pedang kanannya ke dahinya, dan tiba-tiba, cahaya ungu emas yang mengerikan keluar dari dahinya. Garis-garis niat pedang jiwa dewa menyapu bagaikan kilat, membentuk badai ki pedang yang mengerikan, dan meledak ke dalam susunan dewa petir yang tak tertandingi, mengarah langsung ke kalajengking itu. Kalajengking berkepala manusia itu sudah kelelahan setelah berhadapan dengan hantu dewa petir, dan ketika niat pedang jiwa Zuowen menyerang, kelemahannya langsung terlihat. Namun, tubuh kalajengking itu terlalu keras, dan jiwa dewanya sangat kuat. Niat pedang jiwa dewa Zuowen hanya dapat mengganggunya sampai batas tertentu, tetapi tidak dapat sepenuhnya melukai jiwa dewanya. Anak laki-laki, aku benar-benar tidak menyangka kau memiliki begitu banyak cara, tetapi jiwa sucimu hanya berada di batas bintang kuno terbalik awal. Apakah kau pikir kau dapat menyakitiku? Kalajengking itu mengangkat capitnya dan menangkis pukulan hantu dewa petir. Ia menatap Zuowen dengan jijik dan berkata dengan dingin. Moran! Ekspresi Zuowen dingin, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Ki iblis menyembur keluar dari tubuhnya, dan auranya menjadi sangat menakutkan. Di bawah kondisi iblis, kekuatan Sol Swat Inten meroket, dan semuanya berwarna hitam. Mereka benar-benar menembus daging kalajengking berkepala manusia. Apa? Apakah kamu sudah menjadi lebih kuat? Pupil mata kalajengking berkepala manusia itu mengecil sedikit, dan ia tak dapat menahan diri untuk berteriak ngeri. Api iblis. Mata Zuowen berubah menjadi merah tua. Api berwarna darah melesat keluar, menutupi langit dan menyerbu ke dalam formasi dewa petir yang tak tertandingi. Begitu api iblis itu menyentuh kalajengking itu, api itu dengan cepat menyebar dan menyelimuti seluruh tubuh kalajengking itu. Cici-ci. Kulit keras kalajengking berkepala manusia itu mulai mengeluarkan suara mendesis aneh di bawah nyala api iblis, dan juga mengeluarkan bau terbakar. Kalajengking berkepala manusia itu merasa ngeri. Api iblis ini terlalu aneh. Itu benar-benar memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Ia terus-menerus mendesak kekuatan dewa untuk memadamkan api iblis di tubuhnya, tetapi ia gagal. Sebaliknya, ia mengungkap banyak kelemahan yang dimanfaatkan oleh hantu dewa petir. Uci, kalajengking berkepala manusia itu berulang kali dikalahkan oleh hantu dewa petir. Pada akhirnya, dadanya tertusuk. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti anak panah yang tajam, dan seluruh tubuh kalajengking berkepala manusia itu mengeluarkan suara berderak. Tidak, kalajengking berkepala manusia itu memuntahkan setegup darah. Melihat hantu dewa petir melancarkan serangan gemuruh lainnya, dia menjerit sedih. Ledakan, sayangnya, bayangan dewa petir itu tidak menunjukkan ekspresi apapun. Bayangan itu kembali menghantamnya tanpa ampun, dan darah menyembur keluar dengan deras. Zuawan melambaikan lengan bajunya, dan arah dewa petir yang tak tertandingi disingkirkannya. Ia mendarat di depan kalajengking berkepala manusia. Pada saat ini, kalajengking berkepala manusia itu berada di ambang kematian, dan dia tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali. Beritahu aku lokasi spesifik dari enam penguasa lainnya, dan aku bisa membiarkanmu mati dengan cepat. Kalau tidak, jika aku menggeledah jiwamu dengan paksa, kau akan memohon kematian. Zuawan berkata dengan acuh tak acuh. Kalajengking berkepala manusia itu tersenyum muram. Ia menatap Zuawan dalam-dalam dan mendesah pelan. Aku benar-benar tidak menyangka akan dikalahkan oleh seorang kultifator manusia yang hanya merupakan perwujudan kosmik. Sungguh menyedihkan. Beri aku kematian yang cepat, dan aku akan memberitahumu lokasi enam penguasa lainnya. Setelah mengetahui lokasi ke enam penguasa lainnya dari Kalajengking berkepala manusia, Zuawan memenuhi janjinya dan membunuh Kalajengking berkepala manusia itu dengan cepat. Ia juga memenggal kepalanya. Setelah dengan santai melemparkan kepala Kalajengking berkepala manusia itu ke dunia besar, Zuawan melompat ke kereta perang dan menghilang di tempat. Setelah itu, Zuawan mengetahui lokasi ke enam penguasa lainnya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan mereka satu per satu. Setelah benar-benar menentukan lokasi mereka, Zuawan mulai menyerang mereka satu per satu. Pertama-tama, ia menyiapkan peerless Thunder God Array untuk menjebak lawan-lawannya sepenuhnya. Kemudian, ia mulai menggunakan segala macam serangan untuk mengganggu pergerakan lawan-lawannya. Akhirnya, ia membuat lawan-lawannya memperlihatkan kelemahan mereka dan dibunuh oleh hantu Thunder God. Zuawan telah mencoba dan menguji jurus ini berkali-kali, dan dia membunuh enam penguasa berturut-turut, termasuk Kalajengking berkepala manusia. Penguasa terakhir adalah seorang pembudidaya setan manusia di wilayah paling selatan. Persepsi kultifator iblis manusia ini sangat kuat. Ketika Zuawan baru saja tiba, dia telah menemukan Zuawan. Keduanya tidak dapat menghindari pertempuran besar. Zuawan bahkan menggunakan status iblisnya untuk terlibat dalam pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan kultifator iblis. Pertempuran itu menyebabkan bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Pada akhirnya, Zuawan membayar harga dengan terluka parah untuk membunuh kultifator iblis itu sepenuhnya. Harus dikatakan bahwa kekuatan kultifator iblis manusia ini benar-benar hebat. Dia adalah yang terkuat di antara tujuh penguasa, hukum langit dan bumi. Zuawan mengandalkan Pirless Thunder God Array dan harus membayar harga dengan terluka parah untuk akhirnya membunuhnya. Tentu saja, jika dia segera menggunakan segel Kekaisaran Agung, dia mungkin bisa mengakhiri pertempuran dengan cepat. Namun, Zuawan jelas tidak perlu melakukannya. Setelah membunuh kultifator iblis manusia ini, Zuawan menemukan banyak sumber daya kultifasi iblis di gua tempat tinggal orang ini. Zuawan pernah menjarah semua sumber daya kultifasi Devil Dao. Dia kebetulan membutuhkan sumber daya kultifasi ini untuk mengolah kitab suci iblis tanpa batas. Setelah menjarah, Zuawan menemukan bahwa masih ada 4 jam lagi sebelum hari berakhir. Ia menemukan puncak gunung tertinggi dan duduk di sana, menghadap ke sungai-sungai besar dan pegunungan di dunia kecil ini. Setelah pengamatan yang cermat, Zuawan menemukan bahwa dunia kecil yang diciptakan oleh Sen Yizi ini sangat berbeda dari dunia besarnya sendiri. Hukum dunia kecil Sen Yizi tidaklah terlalu sempurna, dan wilayahnya juga cukup sempit. Terlebih lagi, makhluk hidup di sini seharusnya ditempatkan di sana oleh Sen Yizi, dan bukan mereka yang dilahirkan. Namun, makhluk hidup di dunia besar Zuawan pada awalnya lahir. Baik itu hukum maupun wilayahnya, mereka jauh di atas dunia kecil ini. Zuawan tiba-tiba menyadari bahwa dunianya yang luas sudah begitu kuat. Jika terus berkembang, dunianya yang luas mungkin benar-benar berubah menjadi dunia yang tidak lebih lemah dari hundred domains. 4483 Puncak Cakrawala Ilahi di dalam aula utama di puncak. Sen Yizi duduk di singgah sana, cahaya Ilahi bersinar di matanya. Waktu satu hari sudah habis. Sudah waktunya bagi anak ini untuk menyerah. Sambil berbicara, Sen Yizi melambaikan tangan kanannya, dan sebuah retakan muncul di depan singgah sana. Di balik retakan itu ada dunia kecil yang indah. Itu adalah dunia kecil yang diciptakan Sen Yizi. Suara mendesing. Begitu retakan itu muncul, hembusan angin kencang bertiup. Sosok itu terbang cepat, mendarat di aula utama dari dunia kecil. Sen Yizi menoleh dan melihat bahwa itu adalah Zuawan. Zuawan, kembalilah, biarkan ansi mengirim seseorang yang lebih kuat ke tungku langit dan bumi. Sen Yizi duduk di singgah sana, menatap Zuawan saat dia berbicara dengan percaya diri. Saat Zuawan muncul, dia tahu bahwa yang pertama pasti belum menyelesaikan misinya. Atau lebih tepatnya, dia tidak percaya bahwa Zuawan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan misi tersebut. Ekspresi Zuawan tenang, dia melambaikan tangan kanannya, dan tujuh kepala yang tersimpan di dunia besar itu berguling ke tanah. Master Sekte Tua, saya beruntung telah menyelesaikan misi ini. Kata Zuawan sambil tersenyum tipis. Mata Sen Yizi tiba-tiba terfokus. Tangan kanannya, yang sedang bersandar di sandaran tangan, mendarat dengan keras di sandaran tangan dengan bunyi dentuman keras. Ia dengan saksama memeriksa kepala-kepala yang menggelinding di lantai Aula Utama. Setelah memastikan bahwa ketujuh kepala itu memang tujuh penguasa dunia kecil, hatinya bergejolak, seakan-akan lautan yang mengamuk telah terbalik di dalam hatinya. Anak ini benar-benar berhasil membunuh tujuh hegemon dalam satu hari. Sen Yizi tidak dapat mengerti. Bahkan jika anak ini benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh puncak bintang kuno, bagaimana dia dapat menemukan lokasi pasti dari tujuh penguasa dalam satu hari. Secara logika, bahkan Sen Yizi seharusnya tidak dapat menjangkau ketujuh penguasa tersebut secara bersamaan dalam satu hari. Namun, pemuda sebelumnya telah melakukannya. Hal ini membuat Sen Yizi merasa tidak percaya. Tuan Sekte Tua, apakah ada masalah? Zua Wen memandang Sen Yizi yang masih terkejut dan tidak bisa berkata-kata, dan terus bertanya. Sen Yizi segera menenangkan diri. Dia menatap Zua Wen dalam-dalam dan berkata, mata ansi masih setajam biasanya. Aku akui bahwa aku meremehkanmu sejak awal. Saya minta maaf atas kecerobohan saya sebelumnya. Pemimpin Sekte Tua, Anda terlalu sopan. Lagi pula, kultifasiku memang tidak ideal. Wajar saja kalau kamu tidak percaya pada kekuatanku. Kata Zua Wen sambil tersenyum. Sebagai guru lama Sekte Tanah Suci Langit Ungu, Sen Yizi memiliki status yang tinggi dan tahu kapan harus tunduk dan kapan harus berdiri tegak. Zua Wen agak terkejut bahwa Sen Yizi akan meminta maaf kepadanya. Zua Wen, kamu punya hak untuk mengambil Heaven and Earth Smelt. Sudut mulut Sen Yizi melengkung membentuk senyum. Dengan lambayan lengan bajunya, tungku yang ditelan lautan api yang mengerikan di atas ola menyusut hingga seukuran telapak tangan dan mendarat di depan Zua Wen. Zua Wen menatap tungku di depannya. Ia merasakan gelombang api yang mengerikan menyapu dirinya, menyebabkan wajahnya memerah. Seperti yang diharapkan dari surga keempat tahap awal alam abadi. Meskipun Master Sekte Lama telah menekan sebagian besar kekuatannya, kekuatannya masih sangat mengerikan. Zua Wen mendecak lidahnya dalam hati. Dengan lambayan lengan bajunya, kekuatan ilahi yang dahsyat melonjak keluar seperti gelombang pasang, menyelimuti langit dan bumi, lalu menyimpannya di dunia makronya. Sen Yizi melihat Zua Wen menyimpan Heaven and Earth Smelt dan menganggup pada dirinya sendiri. Nada suaranya tiba-tiba menjadi serius. Zua Xiaoyou, lelehan langit dan bumi sangatlah penting. Banyak orang yang menginginkannya. Jangan berpikir bahwa tanah suci langit ungu sekarang damai dan harmonis. Faktanya, ada banyak arus bawah. Banyak orang dari kekuatan lain telah menyusup ke tanah suci langit ungu. Ketika Sen Yizi mengatakan ini, ada sedikit kekhawatiran di matanya. Zua Wen teringat pada patua lampu terang dan dua orang lainnya di puncak bulan salju. Dia tahu betul bahwa ketiga orang itu bukanlah satu-satunya yang menjadi mata-mata pasukan luar atas nama perayaan ulang tahun bulan salju. Seharusnya ada pasukan lain, tetapi dia belum menemukannya. Tuan Sekte Tua, tolong beri aku beberapa petunjuk. Pinta Zua Wen dengan suara rendah. Sen Yizi merenung sejenak dan berkata, banyak kekuatan dari dunia luar terus-menerus memperhatikan pergerakan tanah suci surga ungu. Berita tentang dirimu yang memasuki istanaku seharusnya sudah tersebar ke telinga orang-orang tua yang sedang mengincar surga dan bumi smelt. Jika kau keluar dengan angku dari tanah suci langit ungu seperti ini, itu pasti sangat berbahaya. Ada lorong rahasia di bawah istana. Kau bisa meninggalkan tanah suci langit ungu melalui lorong itu dan kemudian meninggalkan kota suci ziling secepatnya. Ekspresi Sen Yizi sangat serius, dan nadanya juga menjadi sangat hati-hati. Zua Wen mengangguk. Dia tidak perlu Sen Yizi untuk mengatakan ini. Dia juga tahu bahwa ada terlalu banyak orang yang mengincar heaven and earth smelt. Dia harus ekstra hati-hati saat pergi kali ini. Sen Yizi menjentikan jarinya, dan sepasang pelayan pria dan wanita yang telah membawa Zua Wen ke istana dalam diam muncul tidak jauh dari sana. Tuan Sekte Tua, ada yang bisa saya bantu? Sepasang pelayan pria dan wanita berlutut di tanah, ekspresi mereka penuh hormat saat mereka berbicara serempak. Bawa dia ke lorong rahasia. Ingat, kau harus mengirimnya keluar dari tanah suci langit ungu dengan selamat sebelum kau bisa kembali. Apakah kamu mengerti? Sen Yizi memberi instruksi dengan tenang. Sepasang pelayan pria dan wanita menjawab serempak, lalu berdiri dan berjalan menuju Zua Wen. Ikutlah dengan kami. Sepasang pelayan pria dan wanita itu berjalan melewati Zua Wen tanpa berhenti. Mereka berjalan ke dalam kegelapan di dalam istana bagian dalam, dan Zua Wen mengikutinya dari dekat. Tak lama kemudian, mereka bertiga sampai di ujung istana dalam. Ada dinding di sini yang sekeras logam. Di permukaannya yang hitam pekat, cahaya tajam berkelap-kelip. Sekilas, orang tidak akan mengira itu adalah tembok. Sebaliknya, orang akan mengira itu adalah senjata tajam dan mengerikan. Ada mekanisme yang sangat kuat di dinding ini. Jika kau menyentuhnya dengan santai, itu cukup untuk menghancurkan sebagian besar ahli cahaya bintang kuno terbalik hingga berkeping-keping. Bocah yang seperti boneka porselen itu berjalan di depan. Dia bahkan tidak melihat ke arah Zua Wen, tetapi dia sepertinya tahu apa yang dipikirkan Zua Wen, jadi dia berbicara dengan lembut. Gadis cantik dan menawan itu berjalan ke tengah tembok, mengulurkan tangannya yang kecil dan berkilau, lalu mengetuk tembok itu dengan lembut dan berirama. Suara derit mekanisme terdengar dari dalam dinding. Kemudian, dinding besar itu perlahan terbuka di kedua sisi, memperlihatkan lorong yang dalam. Ikuti kami dengan seksama. Ada banyak mekanisme di lorong ini. Jika Anda tidak berhati-hati, mudah untuk menimbulkan masalah. Gadis itu melirik Zua Wen, lalu berpegangan tangan dengan anak laki-laki itu dan memasuki lorong. Zua Wen buru-buru mengikutinya. Dia bisa merasakan kengerian lorong ini bahkan tanpa peringatan dari gadis itu. Saat Zua Wen meninggalkan tanah suci surga ungu melalui lorong rahasia, badai tengah berkecamuk di kota Purple Kaltrok. Banyak pakar yang bersembunyi di balik bayangan mengarahkan pandangan mereka ke arah tanah suci langit ungu. Dikatakan bahwa Tetua Lampu, Si Cantik Berdarah, dan Yun Chen Zi semuanya telah ditangkap. Kalian bertiga, orang-orang yang kalian kirim sungguh tidak berguna. Di sebuah pavilion mewah di Purple Kaltrok City, seorang pria berbaju besi dengan mata gelap dan aura yang luas bersandar pada balok dengan lengan disilangkan di dada. Ia menatap ketiga orang di ruangan itu dengan mengejek. Ketiga orang itu adalah dua pria dan satu wanita. Salah satu dari mereka adalah seorang pria berwibawa yang bermandikan cahaya keemasan dan mengenakan jubah berulir emas. Yang lainnya adalah seorang pria tua dengan jubah tau dan memegang pengocok ekor kuda. Orang ketiga adalah seorang wanita tinggi dan cantik berpakaian merah. Ketiganya tampak tidak senang. Mereka semua menatap pria berbaju besi itu dengan tidak senang. 4.484 Tau San Kils, jangan membuat komentar sarkastis di sini. Kau adalah pemuja agung klan hantu lain, tetapi kau bahkan tidak memiliki bawahan yang dapat kau kirim. Kau masih harus bergantung pada bawahan kami untuk mengumpulkan informasi. Sekarang setelah bawahan kita ditangkap, kau masih saja bersuka cita atas kemalangan kita. Tidakkah kau pikir itu keterlaluan? Seorang wanita tinggi dan cantik berpakaian merah menatap curiga ke arah pria berbaju besi itu sambil berbicara dengan dingin dan kasar. Pria berbaju besi bernama Tau San Kils itu mencibir dan berkata, apakah saya salah? Kami tidak meminta mereka untuk bertempur dalam pertempuran berdarah. Kami hanya meminta mereka untuk mengumpulkan informasi. Jika mereka tidak bisa melakukan hal sekecil itu, bukankah mereka tidak berguna? Baiklah, kalian berdua, berhentilah bertengkar. Tujuan kita kali ini adalah tungku langit dan bumi. Kita sudah tahu bahwa tungku langit dan bumi ada di tangan Sen Yisi. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita akan mendapatkan tungku langit dan bumi dari Sen Yisi? Pria berwibawa yang mengenakan jubah berulir emas itu sedikit mengernyit saat dia berbicara dengan suara rendah. Orang-orang kita telah mencegat dan membunuh banyak orang yang dikirim ansi ke tungku langit dan bumi. Ngomong-ngomong, sudah lama sejak orang terakhir terbunuh. Saya pikir ansi mungkin akan mengirim lebih banyak orang ke sini. Mengapa belum ada kabar? Orang tua berjubah tahu yang sedari tadi terdiam, tiba-tiba angkat bicara. Seketika ruangan menjadi sunyi, ketiga orang lainnya tampak berpikir. Tidakkah kau pikir terlalu tiba-tiba bahwa tetua lampu dan dua orang lainnya tiba-tiba ditangkap? Mungkinkah, mata indah wanita cantik itu bersinar dengan sedikit rasa dingin saat dia tiba-tiba berbicara? Tidak bagus. Kemungkinan besar orang-orang yang dikirim ansi kali ini sudah memasuki tanah suci langit ungu. Menurut laporan informanku, seorang orang luar dibawa ke puncak-puncak cakrawala ilahi oleh tetua penegakan hukum sehari yang lalu. Orang tua berjubah tahu itu tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan sambil mengayunkan pengocok ekor kudanya. Apa? Yun Sen, mengapa kamu tidak memberi tahu kami lebih awal bahwa kamu memiliki informasi ini? Pupil mata Tau San Kils mengerut saat dia berbicara dengan marah. Pria berjubah emas dan wanita cantik itu menatap pria tua berjubah tahu itu dengan kaget dan marah. Pikiran mereka sama dengan Tau San Kils. Mereka berdua merasa bahwa pria tua berjubah tahu itu terlalu tidak baik. Tetua berjubah tahu berkata dengan ekspresi muram, kultifator yang dibawa ke puncak cakrawala ilahi oleh tanah suci langit ungu hanya berada di tahap Dharma Kosmik Tengah. Saat itu, saya tidak peduli dengan tingkat kultifasi seperti itu, jadi saya tidak mengatakan apapun, ekspresi Tau San Kils, pria berjubah emas, dan wanita cantik semuanya menjadi sangat jelek. Mereka begitu pintar hingga langsung teringat pada orang-orang yang dikirim ansi sejak patua Mingdeng dan dua orang lainnya tiba-tiba ditahan dan dibawa ke puncak cakrawala ilahi. Mengingat kelicikan Sen Yizi, saat dia menyerahkan tungku langit dan bumi kepada orang-orang ansi, dia pasti akan mengatur jalan rahasia bagi mereka untuk pergi secara diam-diam. Sudah tidak bijaksana bagi kita untuk terus menunggu di Valet Water Kaltrop City. Mata Tau San Kils tampak dingin saat dia berbicara dengan suara rendah. Huff, jadi bagaimana jika Sen Yizi telah menyiapkan jalan rahasia. Hanya ada satu kota pelabuhan di seluruh domain Purple Chestnut dan hanya kota itu yang dapat meninggalkan domain Purple Chestnut. Pria berjubah emas itu tiba-tiba berdiri dan melanjutkan, ayo pergi. Tidak ada gunanya terus tinggal di sini. Ayo pergi ke Valet Water Kaltrop City. Tau San Kils tiba-tiba tertawa. Kakak Luo, bukankah Yun Sen mengatakan itu? Orang yang dikirim ansi kali ini hanyalah sampah di tingkat Dharma Kosmik. Apakah Anda perlu menangani sendiri sampah semacam ini? Pria berjubah emas itu berkata dengan acuh-ta'acuh, saya pribadi lebih suka melakukan sesuatu sendiri. Saya tidak suka merepotkan bawahan saya untuk melakukan hal-hal seperti itu. Kebetulan sekali, Saudara Luo, pikiranku sama denganmu. Aku akan pergi bersamamu. Tau San Kils mencibir. Hitung kami ikut. Tetua berjubah Tao dan wanita cantik itu juga berdiri, tidak mau kalah. Kilatan dingin melintas di mata pria berjubah emas itu sebelum dia tersenyum. Karena kalian bertiga punya ide yang sama, ayo kita pergi bersama. Zuawan berjalan di lorong rahasia untuk waktu yang lama sebelum akhirnya melihat cahaya terang di depannya. Ketika dia berjalan sepenuhnya ke dalam cahaya, dia menemukan bahwa dia telah tiba di suatu tempat di mana puncak gunung dan hutan lebat bertemu. Ini adalah hutan pegunungan ratusan mil di timur laut Valet Water, Kaltrop City. Tempat ini sangat tersembunyi dan tidak seorang pun dapat menemukannya. Jika kau pergi dari sini, kau tidak akan ketahuan. Anak laki-laki itu memegang lentera di tangan kanannya dan menatap Zuawan tanpa ekspresi. Valet Water, Kaltrop City adalah satu-satunya kota pelabuhan di Valet Water, Kaltrop Realm. Jika Anda ingin meninggalkan Valet Water, Kaltrop Realm, Anda harus pergi ke Valet Water, Kaltrop City. Pasti banyak ahli yang menjaga kota, jadi kamu harus berhati-hati. Gadis itu berbicara, meskipun suaranya dingin, kata-katanya penuh dengan nada instruktif. Terima kasih banyak kepada kalian berdua. Zuo ini akan pergi. Zuawan menangkupkan tinjunya ke arah bocah emas dan gadis giyok di depannya, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan segera melarikan diri ke kejauhan. Kaka, menurutmu apakah dia bisa membawa kembali tungku langit dan bumi dengan sukses? Anak laki-laki itu bertanya. Ini akan sulit, namun karena ketua sekte lama percaya padanya, kita tidak perlu menebak-nebak. Kita hanya bisa mendoakannya agar berhasil. Gadis itu menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat kepada anak laki-laki itu. Mereka berdua berjalan kembali ke lorong yang gelap gulita. Setelah meninggalkan kota Valetwater Kaltrop, Zuawan mengeluarkan kereta perang dan bergegas menuju kota Valetwater Kaltrop. Kereta perang cariot melaju sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka tiba di Valetwater Kaltrop City. Namun, Zuawan tidak berhenti di Valetwater Kaltrop City sama sekali. Dia meninggalkan Valetwater Kaltrop Rilem dari Dermaga secepat kilat. Banyak penjaga yang berpatroli di Dermaga bahkan tidak dapat melihat kereta perang dengan jelas. Tiup kencang dan kemudian tidak ada apapun di depan mereka. Tiga hari setelah Zuawan meninggalkan Valetwater Kaltrop Rilem, Toe San Kils dan tiga lainnya tiba di Valetwater Kaltrop City. Para pembudidaya biasa memerlukan waktu setidaknya sepuluh hari untuk bepergian dari Valetwater Kaltrop City ke Valetwater Kaltrop City, tetapi kami hanya membutuhkan waktu tiga hari. Saya tidak yakin orang-orang Ansi telah mencapai kota Valetwater Kaltrop. Toe San Kils berkata dengan bangga. Meskipun kita tidak tahu siapa yang dikirim Ansi, siapa sebenarnya dia. Namun, aura tungku langit dan bumi tidak dapat sepenuhnya disembunyikan. Selama orang itu membawa tungku langit dan bumi ke kota Valetwater Kaltrop, aku akan langsung bisa merasakannya. Tubuh lelaki berjuba emas itu berkilauan dengan cahaya kemasan yang menyilaukan, bagaikan matahari yang terbit perlahan. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan keyakinan yang tak terlukiskan. Mari kita tunggu di dekat dermaga. Ngomong-ngomong, Ansi benar-benar tidak beruntung. Berita tentang tungku langit dan bumi tiba-tiba bocor, dan begitu banyak nyawa bawahannya hilang tanpa alasan. Orang tua berjubah tahu itu tersenyum mengejek saat berbicara dengan nada aneh. Ayo pergi, apa gunanya mengatakan begitu banyak sekarang? Hanya dengan benar-benar mendapatkan tungku langit dan bumi, kita dapat dianggap berhasil. Wanita cantik itu berkata dengan acuh tak acuh. Mereka berempat menemukan sebuah penginapan di dekat dermaga dan memantau pergerakan dermaga hampir siang dan malam. Suatu hari, dua hari, sepuluh hari, lima belas hari, dua puluh hari, bahkan setelah dua bulan, mereka berempat masih belum mendapatkan hasil. Belum lagi orang-orang ansi, mereka bahkan tidak bisa merasakan sedikitpun aura tungku langit dan bumi. Apa? Apa yang terjadi? Mungkinkah orang-orang ansi takut disergap, jadi mereka tidak berani datang ke kota Valetwater Kaltrop dan bersembunyi di tempat lain. Towsan Kils akhirnya kehilangan kesabarannya dan berteriak. Seseorang mengirimi kami pesan. Pria berjubah emas itu tiba-tiba berkata, Siapa yang mengirimnya? Towsan Kils bertanya dengan dingin. Pria berjubah emas itu memiliki pandangan aneh di matanya saat dia berkata, itu ansi. Apa? Ansi? Mengapa dia mengirimimu pesan? Towsan Kils, lelaki tua berjubah Tao, dan wanita cantik itu terkejut dan bertanya serempak. Dia telah memperoleh tungku langit dan bumi, dan dia terutama berterima kasih kepada kami. Pria berjubah emas itu berkata dengan ekspresi muram. Ketika Towsan Kils dan dua lainnya mendengar ini, mereka terdiam membisu. 4485 Setelah Zuawan meninggalkan alam kastanya ungu, dia langsung menuju alam Voitiyama tanpa henti. Dengan kecepatan kereta perang itu, tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di kota suci Voitiyama di alam Voitiyama dan bertemu lagi dengan tetua ansi. Ketika Zuawan menyerahkan tungku langit dan bumi kepada tetua ansi, tetua ansi masih linglung. Dia tahu bahwa Zuawan tidak sederhana dan memiliki beberapa kartu truf. Namun, dia tidak menyangka bahwa Zuawan akan mampu membawa kembali tungku langit dan bumi secepat itu dan tanpa cedera, seolah-olah dia tidak mengalami pertempuran sama sekali. Zuo Xiaoyou, kamu, bagaimana kamu melakukannya? Penatua ansi menelan ludahnya dan akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya karena penasaran. Selama bertahun-tahun, dia telah mengirim begitu banyak ahli ke tanah suci surga ungu, tetapi mereka semua dikalahkan dan tidak ada seorang pun yang selamat. Namun, Zuawan berhasil membawa kembali tungku langit dan bumi tanpa cedera. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Saya beruntung, karena kultifasiku terlalu lemah, aku tidak menarik perhatian. Aku memanfaatkan momen ketika mereka tidak memperhatikan dan segera meninggalkan alam kastanya ungu. Itulah sebabnya aku dapat membawa kembali tungku langit dan bumi dengan mudah. Kata Zuawan sambil tersenyum. Penatua ansi tersenyum pahit, dia tentu saja tahu bahwa kata-kata Zuawan hanyalah sebuah alasan. Karena dia tidak mau berkata lebih banyak, dia tahu lebih baik daripada bertanya lebih banyak. Penatua ansi, apa yang sedang Anda lakukan? Zuawan tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika dia melihat Penatua ansi mengeluarkan jimat biokomunikasi dari pinggangnya dan hendak mengirim pesan. Kirim pesan ke Luoyiming, Towsan Kils, dan bajingan lainnya yang menjaga Heaven and Earth Furnace. Meskipun aku tidak punya kesempatan untuk memberi mereka pelajaran secara langsung, aku harus membuat mereka jijik. Saat Penatua ansi mengirim pesan itu, dia tampak seperti baru saja melampiaskan amarahnya. Petik 2, petik 2. Zuawan menatap lelaki tua di depannya tanpa berkata apa-apa. Meskipun dia merasa tindakan Tetua ansi terlalu kekanak-kanakan, itu adalah kebebasannya dan dia tidak perlu ikut campur. Setelah mengirim pesan, Penatua ansi tampak lega. Ia kemudian menatap Zuawan dan berkata, Zuo Xiaoyou, aku berjanji kepadamu sebelumnya bahwa jika kau menyelesaikan tugasku, aku akan memberimu hadiah lain. Apa yang kamu inginkan? Senjata dewa, obat ilahi, atau sesuatu yang lain? Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak menginginkan semua ini. Patua ansi tampak terkejut dan bertanya, lalu apa yang kamu inginkan? Saya harap Anda dapat membantu saya tiga kali, senior ansi. Kata Zuawan dengan tenang. Hem. Orang tua ansi mengangkat alisnya, berpikir bahwa nafsu makan Zuawan tidak kecil. Sebagai salah satu patroli luar Akademi Dao Surgawi Primordial, tingkat kultifasinya telah mencapai tahap awal perwujudan hukum langit dan bumi, dan kekuatannya pun luar biasa tinggi. Kalau ada orang yang meminta bantuannya sebanyak tiga kali, dia tidak akan pernah setuju, kecuali kalau bantuannya sangat besar. Hadiah ini agak serakah, kata ansi penuh arti. Di sisi lain, Zuawan tidak terburu-buru. Dengan jentikan jarinya, dia mengeluarkan pecahan peta yang tersembunyi di dunia besar. Senior ansi, apakah kamu mengenali pecahan peta ini? Zuawan melambaikan pecahan peta itu di depan ansi. Hah? Apakah pecahan peta ini adalah rute menuju reruntuhan seorang maha kuasa dari abis domain? Ansi bertanya dengan heran. Senior, Anda benar. Fragmen peta ini setara dengan kunci untuk memasuki reruntuhan. Aku telah meminta bantuanmu tiga kali untuk mempersiapkan diri menghadapi reruntuhan. Selama kesetuju, aku akan memberimu tempat untuk memasuki reruntuhan itu. Harta karun yang ditemukan di reruntuhan itu akan menjadi milik siapapun yang menemukannya. Zuowen menatap patua ansi dan melengkungkan bibirnya membentuk senyum tipis. Patua ansi tampak termenung. Saat itu, pecahan peta tersebut telah menyebabkan kegemparan besar di berbagai domain super, tetapi kekuatan yang benar-benar memperoleh pecahan peta tersebut pada dasarnya merahasiakannya, jadi mustahil untuk memastikan siapa yang memperoleh pecahan peta tersebut. Ansi masih sangat tertarik pada reruntuhan itu, tetapi karena dia tidak dapat memastikan siapa yang memiliki pecahan peta itu, dia akhirnya melepaskannya. Sekarang, Zuowen tiba-tiba mengeluarkan pecahan peta yang benar-benar membangkitkan minat ansi. Oke, aku berjanji padamu, patua ansi mengangguk. Selanjutnya, Zuowen dan ansi membuat serangkaian aturan dan bersumpah kepada Dao Surgawi satu persatu untuk membuktikan bahwa kedua belah pihak karena waktu pembukaan reruntuhan tidak pasti, Zuowen dan ansi mencapai kesepakatan dan meninggalkan alam Voityama. Zuowen, kamu harus berhati-hati terhadap keluarga Sulong dan Suli. Mereka masih belum menyerah padamu. Kamu masih aman di kota suci Voityama, tapi begitu kamu pergi, aku khawatir tidak ada jaminan. Sebelum pergi, ansi memperingatkan Zuowen. Zuowen mengangguk, cahaya dingin melintas di matanya. Seperti yang diharapkan, keluarga Suli dan Suli tidak mau menyerah. Dia tidak cukup kuat sekarang, tetapi begitu dia memiliki kekuatan yang cukup, dia pasti akan membuat kedua keluarga ini membayar harga yang mahal. Saat Zuowen meninggalkan alam Voityama, dia segera menemukan bahwa beberapa kapal perang dewa diam-diam mengikutinya di belakangnya. Zuowen tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa kapal perang ilahi ini pasti dikirim oleh keluarga Suli dan Suli. Zuowen tidak berencana untuk melawan dengan kekerasan karena dia bisa merasakan bahwa kapal perang dewa ini sudah siap. Jika dia mengambil inisiatif untuk menyerang, dia takut akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Namun, bahkan jika aku ingin pergi, aku akan membuatmu membayar harga yang sesuai. Zuowen bergumam pada dirinya sendiri, cahaya dingin melintas di matanya. Dia mengendalikan kapal perang dewa untuk berbalik tiba-tiba dan menyerang dengan kecepatan penuh ke arah kapal perang dewa yang mengikutinya. Dia diam-diam mengeluarkan kereta perang dan duduk di atasnya. Dia berubah menjadi bayangan secepat kilat dan menghilang di tempat. Setelah Zuowen pergi tanpa bersuara, kapal perang dewa di belakangnya tampaknya tidak menyadarinya dan terus bergerak maju. Lihat, kapal perang dewa Zuowen tiba-tiba berbalik. Apakah dia menemukan kita? Seseorang di kapal perang dewa berseru. Seruan ini seperti suara guntur yang tiba-tiba meledak di antara kerumunan. Semua orang juga memperhatikan perilaku aneh kapal perang dewa Zuowen. Mereka melihat kapal perang dewa Zuowen bergerak semakin cepat, hampir mencapai kecepatan maksimumnya. Dalam sekejap mata, kapal itu muncul di depan kapal perang dewa. Ledakan, 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 kapal perang dewa bereaksi cepat. Mereka semua mengeluarkan meriam di kapal perang dewa mereka dan menembaki kapal perang dewa Zuowen dengan cepat. Ledakan mengerikan terus terdengar, tetapi kapal perang dewa Zuowen masih berdiri kokoh. Ia menyerbu ke depan dan menabrak kapal perang dewa di depannya. Ledakan. Kapal perang dewa Zuowen meledak dalam sekejap, dan kapal perang dewa yang ditabraknya juga meledak satu demi satu. Banyak pembudidaya yang lemah di kapal perang dewa hancur berkeping-keping oleh ledakan yang mengerikan itu. Hanya ada beberapa pembudidaya kuat yang berhasil melarikan diri yang memungkinkan. Anak ini tidak ada di kapal perang dewa. Aku khawatir dia sudah pergi saat kapal perang dewa itu berbalik. Beberapa pembudidaya yang beruntung selamat memandangi reruntuhan kapal perang dewa yang mengambang di atas reruntuhan gelap, wajah mereka sangat gelap dan menakutkan. Mereka tentu saja bukan orang bodoh. Mereka langsung menduga bahwa Zuowen telah merencanakan ini sejak awal. Mereka terlalu ceroboh. Reruntuhan gelap penuh dengan bahaya. Kita juga telah kehilangan kapal perang suci. Tidak mungkin kita bisa kembali ke alam Voityama. Mari kita panggil bantuan dari keluarga kita terlebih dahulu. Salah satu pria parubaya berkata tanpa daya. Yang lain menganggup tanda setuju. Hanya itu yang bisa mereka lakukan sekarang. 4486 Zuowen mengemudikan kereta perang dan segera meninggalkan reruntuhan gelap dan kembali ke domain Changlan. Pada saat ini, domain Changlan sedang berkembang pesat dan penuh semangat. Karena terbentuknya formasi teleportasi yang efisien di berbagai alam yang lebih tinggi, perdagangan dan komunikasi terus mendalam, menyebabkan perkembangan seluruh domain Changlan melonjak seperti geyser. Menguasai. Ketika Zuowen tiba di distrik Zixuan, Ziyang dan Luoya telah menunggu lama. Di bawah bimbingan kedua wanita itu, Zuowen tiba di kota Suci Changlan. Moyan Wuxiang, Duan Zipeng dan yang lainnya memimpin sekelompok pejabat tinggi keluar kota untuk menyambutnya secara pribadi. Su delapan. Zuowen, apakah kamu terluka? Moyan Wuxiang maju dan bertanya dengan khawatir. Zuowen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, untungnya, semuanya berjalan lancar. Seperti yang diharapkan dari saudara Zuo, ku dengar betapa sulitnya misi Pak Tua An Si. Kau benar-benar hebat bisa kembali tanpa cedera. Duan Zipeng mengacungkan jempol padanya dan tak bisa tidak mengaguminya. Zuowen tersenyum dan mengobrol dengan Moyan Wuxiang, Duan Zipeng, San Lingyun dan teman dekat lainnya saat mereka berjalan memasuki kota Suci Changlan. Dalam beberapa hari berikutnya, Zuowen memeriksa laporan perkembangan berbagai domain tingkat tinggi dan memberikan pendapat yang sesuai. Setelah menangani masalah-masalah sepele ini, Zuowen membiarkan Luoya dan Zi yang menanganinya sementara dia bersiap kembali ke langit berbintang. Tujuan utama kunjungannya ke 100 domain adalah untuk menghilangkan ancaman domain Nua terhadap domain Changlan. Sekarang wilayah Nua telah menyerah dan menjadi bagian dari wilayah Changlan, tidak ada lagi ancaman. Zuowen harus kembali. Zuowen berencana untuk membawa semua teman dan keluarganya dari tanah bintang Pan Yu ke domain Changlan. Dia tahu betul bahwa selama domain Changlan diberi cukup waktu, ia akan mampu memperoleh pijakan yang kuat di 100 domain dan tidak jatuh. Menurut pendapatnya, domain Changlan lebih aman daripada domain Changlan dan memiliki potensi pengembangan yang lebih besar. Zuowen, aku akan kembali bersamamu. Aku sudah lama tidak bertemu dengan kakak Chen Sui dan yang lainnya. Mo Yan Wuxiang meringkuk di samping Zuowen. Matanya yang indah berkedip penuh kerinduan saat dia berbisip pelan. Iya, aku sudah lama tidak bertemu mereka. Saya penasaran bagaimana keadaan Chen Sui. Bagaimana dengan Big Brother Hantian. Juga, saya bertanya-tanya apakah Zuo Junan berkultivasi dengan benar. Zuowen tidak bisa tidak memikirkan keluarga dan teman-temannya di langit berbintang, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum. Tidak peduli apapun prestasi yang akhirnya diraihnya di 100 domains, orang-orang yang benar-benar dapat membuatnya merasa seperti di rumah adalah keluarga dan teman-temannya yang menjelajahi langit berbintang. Hanya bersama mereka lah ia dapat benar-benar merasa seperti di rumah. Pergi, ayo kita pulang bersama, kata Zuowen sambil tersenyum lebar. Saudara Duan, Guru, saya serahkan urusan di sini kepada Anda. Ziyang dan Luoya akan bekerja sama dengan Anda. Zuowen tersenyum sambil menatap Duan Zipeng dan San Lingyun yang datang untuk mengantarnya pergi. San Lingyun mengerutkan bibirnya dan berkata, aku juga ingin pergi ke kampung halamanmu untuk melihat-lihat. Kau tak akan membiarkanku, sangat membosankan. Duan Zipeng buru-buru merapikan keadaan dan berkata, Saudara Zuo, jangan khawatir. Dengan adanya kami di sini, tidak akan ada masalah di wilayah Changlan. Tuan, kapal perang dewa sudah siap. Huang Jue muncul di hadapan Zuowen pada waktu yang tidak diketahui. Dia berlutut di tanah dan berkata dengan hormat. Zuowen mengangguk. Setelah melambaikan tangan kepada Duan Zipeng, San Lingyun, Ziyang, dan para petinggi lainnya dari domain Changlan, dia melangkah ke dalam kapal perang dewa raksasa bersama Moyan Wuxiang di bawah pimpinan Huang Jue. Zuowen tidak berencana untuk menunggangi kereta perang pada perjalanan kembali ke langit berbintang ini. Bagaimanapun, Chariot of Chariot adalah kartu trufnya. Dia hanya berencana untuk menggunakannya saat terjadi keadaan darurat. Selain itu, tempatnya terbatas. Inilah alasan utama mengapa Zuowen tidak menggunakan kereta perang kali ini. Selain itu, Zuowen tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui tentang kereta perang. Jika tidak, ketika ia menghadapi krisis di masa mendatang, musuh-musuhnya mungkin sudah bersiap terlebih dahulu. Ini sama sekali tidak akan menguntungkan Zuowen. Kapal dewa itu sangat luas, dan ada banyak ruangan di dalamnya. Misalnya, ada ruang tunggu, ruang hiburan, ruang catur, dan ruangan lain dengan berbagai fungsi. Ada semua yang bisa dipikirkan orang, dan bisa dikatakan sangat mewah. Setelah Zuowen dan Moyan Wuxiang memasuki bejana ilahi, mereka kembali ke ruang kultifasi masing-masing dan mulai berkultifasi secara terpisah. Meskipun kapal perang dewa memiliki segala macam fasilitas hiburan, semua itu tidak terlalu berharga bagi Zuowen dan yang lainnya. Waktu berlalu perlahan, setelah waktu yang tidak diketahui, seseorang mengetuk pintu ruang kultifasi Zuowen. Dia perlahan membuka matanya. Guru, kita sudah sampai di dekat langit berbintang. Karena langit berbintang yang berputar termasuk dalam alam bawah, hukumnya terlalu rendah. Kapal perang dewa tidak dapat masuk secara langsung. Kita juga harus menurunkan basis kultifasi kita ke alam penghancur surga. Suara hormat Huang Jue datang dari luar pintu. Mata Zuowen berbinar karena kegembiraan. Dia merenung sejenak dan berkata, aturlah agar bawahanmu menemukan titik pemberhentian di dekat spiraling Starry Sky. Kemudian, aturlah agar beberapa bawahanmu mengikuti aku dan Wuxiang ke spiraling Starry Sky. Iya, guru. Huang Jue membungkuk sedikit dan perlahan mundur untuk mengatur hal-hal yang diinstruksikan Zuowen. Zuowen mengetuk pintu Moyan Wuxiang. Setelah menjelaskan situasi terkini, Moyan Wuxiang membuka pintu dan keluar. Hah, Wuxiang, auramu menjadi jauh lebih kuat. Apakah kamu akan menerobos? Zuowen menatap wanita cantik di depannya dan merasakan aura yang terpancar darinya. Matanya tak kuasa menahan diri untuk tidak berbinar. Moyan Wuxiang mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Aku memang telah memperoleh sesuatu. Aku tidak jauh dari menerobos ke alam cahaya bintang kuno. Namun, aku butuh kesempatan untuk menyelesaikan terobosan terakhir. Izinkan saya mengucapkan selamat terlebih dahulu. Kata Zuowen sambil tersenyum. Moyan Wuxiang memutar matanya ke arah Zuowen dan segera berkata, Apakah kita sudah sampai di spiraling Starry Sky? Iya, tepat di depan kapal ilahi. Dengan kultivasi kita, kita harus menekan kultivasi kita sendiri untuk memasuki langit berbintang yang berputar. Kata Zuowen dengan suara yang dalam. Moyan Wuxiang menganggup dan mengikuti Zuowen keluar dari kapal dewa. Keduanya melayang di kehampaan. Pandangan mereka tertuju pada langit berbintang yang besar dan berbentuk bola di depan mereka. Langit berbintang ini tergantung di cabang pohon hong primordial, seperti buah matang. Ada banyak buah langit berbintang yang mirip dengan langit berbintang yang berputar tergantung di pohon hong primordial yang besar. Kelihatannya seperti banyak buah. Zuowen dan Moyan Wuxiang saling berpandangan. Aura mereka melemah dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Aura itu tidak berhenti sampai jatuh di bawah alam pemecah langit. Tuan, kapal dewa telah diatur. Kirui dan aku akan memasuki langit berbintang berputar bersamamu. Huang Jue dan wanita genit lainnya berlutut dengan satu kaki di belakang Zuowen. Aura mereka melemah dengan cepat. Aura itu tidak berhenti sampai jatuh di bawah alam pemecah langit. Zuowen melirik wanita genit itu. Dia juga salah satu perwakilan dari alam yang lebih tinggi. Kekuatannya sangat bagus. Kali ini, dia mengajukan diri untuk ikut. Mungkin karena merasakan tatapan Zuowen, Kirui mengangkat kepalanya sedikit dan menatap langsung ke arah Zuowen. Dia memperlihatkan senyum manis. Ada gairah yang tak tersamar di matanya. Zuowen mengangguk. Namun, dia tidak peduli dengan emosi yang tidak biasa di mata Kirui. Dia berkata dengan ringan, Ayo pergi. Begitu suaranya berakhir, mereka berempat berubah menjadi empat pita dan menyerbu ke dalam langit berbintang yang berputar. 4487 Wilayah Surgawi Suanmi, Markas Besar Ryuka Mu Cheng Sui, Lu Han Tian, Long Xiao Tian, Feng Xiao, dan petinggir Ryuka lainnya duduk di markas dengan alis berkerut. Tiba-tiba pintu aula terbuka dan seorang kultifator berbaju besi bergegas masuk. Apakah ada kabar tentang Jun An? Tatapan mata Mu Cheng Sui tertuju pada kultifator ini, dan dia buru-buru bertanya. Kultifator berbaju besi itu berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan malu, Nyonya, kami telah menghubungi hampir semua pemimpin wilayah surgawi utama di galaksi dan mengerahkan semua kekuatan di galaksi untuk mencari, tetapi, tetapi tidak ada berita tentang Tuan Muda. Feng Xiao menjadi pucat karena ketakutan. Bagaimana mungkin, kami telah meminta hampir semua kekuatan di galaksi untuk mencari, dan bahkan seekor semut pun dapat ditemukan. Bagaimana mungkin tidak ada kabar tentang cucuku? Long Xiao Tian dan Lu Han Tian keduanya memiliki ekspresi serius, dan mereka terdiam. Maafkan kami, Tuan-Tuan, kami. Benar-benar tidak menemukan petunjuk apapun tentang Tuan Muda. Kultifator berbaju besi itu buru-buru berlutut di tanah dan memohon dengan suara rendah. Apakah menurutmu Jun'an melangkah ke jalan primordial dan pergi ke 100 domain tanpa izin? Lu Han Tian tiba-tiba bertanya. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan ketika mendengar ini. Itu sangat mungkin. Sejak Wenner meninggalkan galaksi, Jun'an sering berkata bahwa dia akan mengikuti jejak Wenner dan pergi ke 100 domain. Kecepatan kultifasinya juga sangat cepat, dan dia mencapai setengah langkah tahap penghancur surga hanya dalam beberapa dekade. Dan indra keilahiannya juga diwarisi dari Wenner, dan dia sudah menjadi seorang kultifator tahap penghancur surga. Ekspresi wajah Long Xiao Tian tampak jelek saat dia berbicara dengan suara rendah. Jun'an tidak benar-benar melangkah ke jalan primordial di belakang kita, kan? Feng Xiao berkata tanpa daya di kursinya. Anak ini, mengapa dia begitu tidak patuh? Melangkah ke jalan primordial adalah masalah yang sangat penting, dan dia bahkan tidak membicarakannya dengan kami. Mu Cheng Sui sedikit mengernyit, dan dia agak marah. Long Xiao Tian tersenyum pahit dan berkata, sayap burung muda telah mengeras, dan mereka selalu ingin terbang sendiri. Tetapi kamu tidak bisa pergi begitu saja seperti ini. 100 alam luar tidak menjelajahi galaksi. Itu adalah alam yang lebih tinggi, dan para elit tingkat surga yang menghancurkan tidak terkalahkan di galaksi alam bawah, tetapi ketika mereka tiba di sana, mereka akan berada di dasar. Junan tidak mengenal tempat ini. Bagaimana kalau terjadi sesuatu padanya? Mu Cheng Sui menghela nafas dalam-dalam. Dia benar-benar tidak berdaya melawan Zuo Junan. Sekarang bocah ini telah melangkah ke jalan kekacauan primordial, dan kultivasi kita belum mencapai alam penghancur surga, jadi kita tidak memiliki kualifikasi untuk mengejarnya. Sekarang, yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa agar bocah ini sangat beruntung. Kata Luhan Tian sambil mendesah ringan. Long Xiao Tian berkata, alangkah baiknya jika Wenner bisa menghubunginya. Dia sudah lama tidak berada di langit berbintang Kei Yu. Menurutku, dia pasti sudah terkenal di seratus wilayah. Dengan dia yang menjaganya, Junan akan jauh lebih aman di seratus wilayah. Seratus domen di alam luar terlalu jauh dari Roamingster Rizkai, dan ada juga kekosongan kekacauan utama di antara mereka. Tidak peduli seberapa kuat jimat geokomunikasi itu, ia tidak dapat mengirimkan pesan melintasi jarak yang begitu jauh. Pada tahun-tahun ini, mereka hampir kehilangan kontak dengan Zhuowen. Namun, mereka yakin bahwa dengan bakat dan kekuatan Zhuowen, begitu dia memasuki seratus wilayah, dia pasti mampu melangkah ke jalur elit. Ini karena Zhuowen selalu seperti ini. Mereka percaya padanya. Suami, apakah kamu baik-baik saja? Mu Chengzwe tak kuasa menahan diri untuk tidak memikirkan sosok yang dirindukannya siang dan malam. Matanya yang indah dipenuhi kerinduan. Tuan-tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Terminus Steriskay bergabung dengan Flying Moon Steriskay dan Han Singkong untuk membuka lubang cacing ke Kiyu Steriskay. Pada saat ini, pasukan dari tiga langit berbintang besar sedang menyerang langit berbintang kita. Alam iblis dan alam surga primitif dengan cepat diduduki, dan sekarang mereka maju menuju alam surga Suanmi kita. Saat semua orang tenggelam dalam nostalgia, dua orang bergegas masuk dari luar aula. Mereka berlutut di tanah dan berkata dengan ekspresi ketakutan. Apa? Terminus Steriskay bergabung dengan Flying Moon Steriskay dan Han Singkong. Mu Chengzui, Long Xiao Tian, dan yang lainnya terkejut. Terminus Steriskay merupakan langit berbintang di alam bawah yang tidak jauh dari Kiyu Steriskay dan memiliki beberapa hubungan dengan Golden Corner Steriskay. Awalnya, setelah Golden Corner Steriskay dihancurkan oleh Zuawen, Terminus Steriskay juga mengetahui berita tersebut dan berinisiatif mengirim orang untuk menyatakan niat baik. Pada awalnya, dua langit berbintang besar berinteraksi dan secara bertahap memahami budaya dan latar belakang masing-masing. Setelah Terminus Steriskay mengetahui bahwa Zuawen telah meninggalkan Kiyu Steriskay, mereka tiba-tiba menunjukkan wajah ganas dan mulai menyerang. Su-8 Untungnya, Zuawen meninggalkan beberapa kartu teruf di Kiyu Steriskay, dan pada akhirnya, invasi Terminus Steriskay gagal. Namun, Terminus Steriskay tidak berubah dan berulang kali menyerang perbatasan Kiyu Steriskay, menyebabkan Kiyu Steriskay menjadi tidak stabil selama bertahun-tahun. Meskipun Kiyu Steriskay ingin melakukan serangan balik, semuanya sia-sia. Pasukan Terminus Steriskay masih berada di atas Golden Corner Steriskay. Jika bukan karena Zuawen, mereka bahkan tidak akan sebanding dengan Golden Corner Steriskay. Sekarang, dengan Terminus Steriskay yang lebih kuat, mereka tentu saja tidak sebanding. Untungnya, susunan Zuawen sangat kuat dan terus-menerus mengatasi invasi Terminus Steriskay. Mereka awalnya mengira Terminus Steriskay tidak akan mampu menembus Kiyu Steriskay dan akan menyerah seiring berjalannya waktu. Sekarang tampaknya Terminus Steriskay tidak hanya tidak menyerah, tetapi juga bergabung dengan dua langit berbintang kuat lainnya untuk secara diam-diam membuat lubang cacing dalam upaya untuk menyerang Kiyu Steriskay lagi. Sekarang, lubang cacing telah berhasil dibuka, dan penghalang di perbatasan Kiyu Steriskay sudah tidak ada lagi. Terminus Steriskay, mereka benar-benar tidak menyerah. Kumpulkan semua elit Ryuka dan besiaplah untuk keluar dan menghadapi musuh. Amarah Luhantian memuncak, dia membanting sandaran tangan dan berdiri. Tidak, kekuatan tiga langit berbintang besar tidak bisa diremehkan. Domain Monster dan Domain Surgawi Desolate besar ditaklukkan dalam waktu singkat. Ini menunjukkan betapa mengerikannya pasukan mereka. Mu Chengzui sangat tenang saat menganalisis. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan sekarang adalah mengaktifkan susunan yang ditinggalkan suamiku dan untuk sementara memblokir pasukan dari tiga langit berbintang besar. Chengzui benar, fondasi Kiyu Steriskay kita masih terlalu dangkal. Dibandingkan dengan Terminus Steriskay, kita masih terlalu kurang pengalaman. Kita tidak bisa keluar dengan mudah. Long Xiaotian juga berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Lu Hantian juga menjadi tenang dan tidak menyebutkan mengambil inisiatif untuk menemui musuh. Ayo pergi, susunan Domain Surgawi Xuanmi akhirnya akan digunakan. Mu Chengzui melambaikan lengan bajunya dan berdiri dengan anggun. Dia memimpin anggota tingkat tinggi Ryuka keluar dari Aula Utama. Di langit berbintang yang kosong dan gelap, ada bayangan-bayangan hitam yang seperti belalang terbang ke sana kemari. Kalau diperhatikan dengan seksama, bayangan-bayangan hitam itu adalah pasukan yang kuat. Di belakang pasukan ini, ada kapal-kapal dewa besar yang mengikuti dengan tertib. Lambung kapal-kapal ini memancarkan cahaya menyilaukan dengan berbagai warna. Di depan pasukan besar ini, ada tiga sosok dengan aura paling kuat. Mereka berada jauh di depan, seperti tiga jenderal besar yang memimpin pasukan yang tak terhitung jumlahnya di belakang mereka. Wilayah Surgawi Xuanmi ada di depan kita. Dikatakan bahwa Ryuka dari Domain Surgawi Xuanmi adalah kekuatan nomor satu di langit berbintang. Mereka memiliki banyak kultifator yang kuat, jadi kita harus berhati-hati. Di antara mereka bertiga, seorang pemuda berjubah ketat menatap lurus ke arah Domain Surgawi Xuanmi yang mengambang di kehampaan saat dia berbicara. Tria berjubah ketat itu adalah Master Ilahi Langit Berbintang Terminus, Chang Li Hai. Ia mengendalikan seluruh langit berbintang terminus dan sangat kuat. Ia telah mencapai setengah langkah tahap penghancuran surga. Dua lainnya adalah Master Dewa Flying Munster Rizkai, Sao Yue, dan Master Dewa Han Singkong, Si Chang. Mereka tidak lebih lemah dari Chang Li Hai. 4.488 Kekuatan Ryuka terutama berasal dari Zuowen. Tetapi setelah Zuowen menapaki jalan primordial dan memasuki 100 domain, tidak ada kabar tentangnya. Tanpa Zuowen, Ryuka tidak ada yang perlu ditakutkan. Kata Guru Ilahi Sao Yue dari langit berbintang bulan terbang dengan acuh tak acuh. Sao Yue benar. Tanpa Zuowen, keluarga Long memang jauh lebih lemah. Terlebih lagi, tiga langit berbintang telah bergabung. Bahkan jika Zuowen masih mengembara di langit berbintang, aku khawatir dia tidak akan mampu membalikkan keadaan. Si Chang berkata dengan bangga. Chang Li Hai sedikit mengernyit. Ia merasa bahwa dua orang di sampingnya terlalu santai. Kasus Golden Kosmos ada di depan mata mereka, dan mereka berdua masih berani bersikap ceroboh. Hal ini membuat Chang Li Hai sangat tidak nyaman. Lihat, wilayah surgawi Suan Mi telah mengaktifkan susunan wilayah surgawi. Mereka jelas-jelas takut. Tatapan mata si Chang tertuju pada wilayah surgawi Suan Mi dan tak dapat menahan diri untuk tidak mencibir. Baru saat itulah Chang Li Hai dan Sao Yue menyadari bahwa lapisan cahaya yang mengalir telah muncul di permukaan wilayah surgawi Suan Mi. Prajurit, dengarkan perintahku. Serang dengan sekuat tenaga. Begitu kita menduduki wilayah surgawi Suan Mi, semua orang akan mendapat hadiah. Si Chang berteriak, dan suaranya meledak di kehampaan bagaikan guntur. Pasukan yang tadinya bergerak lambat, segera terbang keluar dan menyerang wilayah surgawi Suan Mi seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Satu demi satu serangan kemampuan dewa yang mengerikan berjatuhan bagai hujan, terus menerus menghantam permukaan domain surgawi Suan Mi, dan suara ledakan yang mengerikan pun terus terdengar. Pertarungan akan segera dimulai dan tidak ada waktu untuk menunda. Di wilayah surgawi Suan Mi, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan dengan gugup saat serangan jatuh dari langit. Ketika ketiga galaksi bergabung, Ryuka telah mengumumkan hal itu kepada publik. Mereka tahu betul bahwa mereka hanya bisa bertahan sampai mati. Kalau tidak, seluruh wilayah surgawi Suan Mi akan hancur. Di langit di atas aula utama Ryuka, Mu Cheng Sui, Lu Han Tian, dan petinggi Ryuka lainnya melayang di udara, menyaksikan kekuatan gabungan tiga galaksi menyerang wilayah surgawi Suan Mi. Namun, ekspresi mereka sangatlah jelek. Tiga Grand Star Riskies terlalu kuat. Aku khawatir Grand Array kita tidak akan bertahan lama. Nyonya, semuanya, harap mengungsi sesegera mungkin. Beberapa bawahan berbaju besi berlutut di depan Mu Cheng Sui, Lu Han Tian dan yang lainnya, memohon mereka untuk mundur. Apakah Ryuka kita sudah kehabisan keberuntungan? Mu Cheng Sui berkata dengan enggan. Dia tahu betul bahwa begitu domain surgawi Suan Mi berhasil ditembus, dengan kekuatan Ryuka, mereka tidak akan sebanding dengan kekuatan gabungan dari tiga langit berbintang besar. Pada saat itu, itu pasti akan menjadi pertarungan sepihak. Kaca, tiba-tiba, suara keras dari sesuatu yang pecah bergema di seluruh domain surga Suan Mi. Retakan mulai muncul pada penghalang formasi yang menutupi permukaan domain surgawi karena serangan yang ganas. Retakannya dengan cepat menyebar dan akhirnya pecah menjadi bubuk halus yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan, ledakan, satu serangan demi serangan mendarat di domain surgawi Suan Mi. Dalam sekejap, seluruh wilayah surgawi berubah menjadi neraka. Bangunan, gunung, sungai, dan hutan semuanya hancur menjadi puing-puing. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya bahkan tidak sempat berteriak. Seolah-olah mereka telah menguap ke udara tipis dan menghilang sepenuhnya. Cepat masuk ke olah besar Ryuka. Ekspresi Mu Cheng Sui berubah drastis. Dia melambaikan lengan bajunya dan membawa semua petinggi ke olah besar Ryuka. Pada saat yang sama, Grand Array dari Ryuka Grand Hall diaktifkan untuk bertahan melawan gelombang serangan yang mengerikan ini. Haha, mereka sangat lemah. Suan Mi Heavenly Domain hanya sedikit lebih kuat daripada Primitive Heavenly Domain dan Demon Realm. Kupikir kita bisa bermain lebih lama. Sungguh mengecewakan. Si Chang menggelengkan kepalanya, matanya dipenuhi dengan kebosanan. Baiklah, kami di sini untuk urusan resmi. Jangan bunuh semua makhluk hidup di alam surgawi Suan Mi. Mereka semua adalah budak yang baik. Sao Yue mengerutkan kening. Mengerti, ayo kita pergi ke olah besar Ryuka. Selama kita mencabut olah besar Ryuka, domain surgawi Suan Mi akan menjadi milik kita. Si Chang mengangkat bahu. Dengan itu, Chang Li Hai, Si Chang, dan Sao Yue memerintahkan pasukan untuk berhenti menyerang dan menuju olah besar Ryuka di domain surgawi Suan Mi. Makhluk hidup di wilayah surgawi Suan Mi sudah kehilangan keinginan untuk melawan. Mereka hanya bisa menyaksikan tiga pasukan sekutu galaksi menyerbu wilayah mereka. Dalam sekejap mata, tiga pasukan sekutu galaksi mengepung olah besar Ryuka. Semua orang di olah besar Ryuka, jika kalian tidak ingin mati, sebaiknya kalian menyerah. Chang Li Hai berdiri di luar olah besar dan berteriak saat dia melihat susunan pertahanan yang kuat di depannya. Namun, tidak ada tanggapan dari olah besar Ryuka. Suasananya sunyi senyap. Wajah Chang Li Hai menjadi gelap saat dia melanjutkan, jika kamu tidak menyerah, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Dengan kekuatan pasukan sekutu kita, tidaklah sulit untuk menghancurkan barisan di luar olah besar Anda. Olah besar Ryuka masih sangat sepi. Huff. Kalau begitu, kita hanya bisa menggunakan kekerasan. Chang Li Hai tertawa dingin sambil menatap Si Chang dan Sao Yue dan memberi perintah secara bersamaan. Tiga kekuatan koalisi bintang sekali lagi melancarkan serangan yang mengerikan, energi warna-warni meledak satu demi satu dan membombar dir aulah utama keluarga Long. Kekuatan dahsyat itu menyebabkan gempa bumi yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi dalam radius beberapa ratus juta kilometer. Olah besar Ryuka bagaikan perahu kecil di tengah badai. Tampaknya bisa terbalik kapan saja. Di dalam olah besar Ryuka, Mu Cheng Sui, Long Xiao Tian, Luhan Tian, dan yang lainnya tampak muram. Wajah mereka dipenuhi kekhawatiran dan ketidakberdayaan. Mereka tahu betul bahwa begitu pertahanan di sekitar olah besar Ryuka berhasil ditembus, mereka harus bertarung sampai mati. Berhenti. Tiba-tiba, suara keras bergema dari luar Suan Mi Heavenly Domain. Seolah-olah petir yang tak terhitung jumlahnya meledak di kehampaan. Itu memekakan telinga dan membuat kulit kepala seseorang geli. Di depan pasukan sekutu, Chang Li Hai, Si Chang, dan Sao Yue yang awalnya tenang, tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kesumber suara. Di sana mereka melihat empat sosok berlari cepat. Orang yang memimpin adalah seorang pemuda berjubah hitam. Saat ini, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Keempat orang ini adalah Zua Wen, Mo Yan Wu Xiang, Huang Jue, dan Ki Rui yang baru saja tiba. Chang Li Hai mengangkat tangannya dan serangan pasukan sekutu segera berhenti. Dia kemudian menatap keempat orang itu dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, siapa kalian? Namun, begitu Chang Li Hai selesai berbicara, dia melihat penampilan Zua Wen dan wajahnya berubah drastis. Kakak Chang, ada apa? Si Chang dan Sao Yue secara alami melihat ekspresi tidak wajar di wajah Chang Li Hai dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan heran. Itu, itu Zua Wen. Dia kembali. Chang Li Hai berkata dengan ekspresi kaku. Hmm, dia Zua Wen. Anak ini benar-benar kembali ke alam bawah dari seratus wilayah. Mungkinkah dia tidak dapat bertahan hidup di sana lagi? Si Chang sedikit mengernyit. Huff, kita tidak perlu takut. Mereka hanya empat orang. Kita punya sejuta pasukan sekutu. Tidak peduli seberapa kuat anak ini, dia tidak sebanding dengan kita. Sao Yue berkata dengan acuh-ta'acuh. Beraninya kau menyerang Ryuka. Dalam sekejap mata, Zua Wen muncul di langit di atas istana Ryuka dan menatap Chang Li Hai dan dua orang lainnya. Huff, menaklukkan langit berbintang. Pemenang adalah hal yang biasa. Seperti kata pepatah, pemenang adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Pemenang adalah raja. Jika kita menghancurkan Ryuka, pasukan sekutu tentu akan berada di bawah kendali kita. Mengapa kita tidak menyerang? Si Chang mencibir. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk menebus dosamu. Bunuh dirimu di hadapanku dan aku akan membiarkan pasukan sekutu di belakangmu hidup. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Zua Wen berteriak dengan nada membunuh. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Chang Li Hai dan dua orang lainnya menjadi dingin. Membiarkan mereka bunuh diri. Lucu sekali. Bagaimana kalau kami bilang tidak? Si Chang berkata dengan dingin. Zua Wen tiba-tiba menjadi tenang. Dia menatap Huang Jue dan Kirui di belakangnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku akan memberimu sepuluh napas waktu untuk memusnahkan mereka. Huang Jue dan Kirui buru-buru berlutut di tanah dan menjawab dengan hormat. Chang Li Hai dan dua orang lainnya mencibir. Membasmi mereka dalam sepuluh tarikan napas waktu sungguh hanya hayalan. Namun tak lama kemudian, mereka tak dapat lagi tertawa karena Huang Jue dan Kirui sudah melancarkan aksi mereka. 4.489 Ledakan, ledakan. Huang Jue dan Kirui bagaikan dua dewa iblis, menyerbu tiga pasukan koalisi langit berbintang agung seakan-akan mereka tak terkalahkan. Pasukan sekutu yang berdesakan rapat seperti belalang di kehampaan, dengan cepat tumbang seperti jerami yang dipotong. Mereka terus-menerus dipanen tanpa perlawanan apapun. Meskipun kultivasi Huang Jue dan Kirui telah ditekan hingga di bawah tahap penghancur surga, bagaimanapun juga, mereka adalah master tertinggi di tahap kecemasan besar. Kultivasi mereka ditekan, tetapi kekuatan ilahi dan teknik rahasia mereka jauh lebih unggul daripada penguasa dunia bawah manapun. Begitu mereka digunakan, itu sudah cukup untuk menghancurkan semua pembudidaya di dunia bawah. Apa? Bagaimana mereka berdua bisa begitu kuat? Kekuatan ilahi dan teknik rahasia mereka begitu kuat? Melihat pasukan sekutu dikalahkan seperti tanah longsor, pupil mata Chang lihai mengecil seperti jarum, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Huff! Aura mereka berdua hanya sekitar setengah langkah tahap penghancuran surga. Ayo kita pergi dan bunuh mereka bersama-sama. Tatapan mata si Chang dingin. Dia dan Sao Yue saling berpandangan, lalu berubah menjadi dua aliran cahaya, melesat ke arah Huang Jue dan Kirui. Begitu si Chang dan Sao Yue menyerang, mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan menggunakan kekuatan ilahi mereka yang paling kuat. Kekuatan ilahi, jaring ilahi perbendaharaan bumi. Si Chang melayang di udara, tangannya membentuk segel, dan kekuatan suci yang mengerikan tercurah keluar, berubah menjadi hantu dewa yang sangat besar di belakangnya. Ledakan, bayangan dewa itu menyipitkan matanya. Tiba-tiba, dengan berat seribu pon, dia dengan cepat dan keras menekan Huang Jue. Kekuatan ilahi, pembunuhan ilusi seribu bulan. Sao Yue menekan telapak tangannya ke bawah, dan kekuatan suci yang mengerikan menyapu, berubah menjadi bulan yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Bulan-bulan ini tampaknya mengandung niat membunuh yang mengerikan dan berputar cepat, menyerbu ke arah Kirui yang dikelilingi di bagian tengah. Mati kau. Si Chang dan Sao Yue memandang Huang Jue dan Kirui yang tenggelam oleh kekuatan ilahi mereka yang paling kuat, dan ada ekspresi sombong di mata mereka. Ledakan, kedua kekuatan ilahi itu meledak dengan suara keras, dan akibatnya menyebar ke segala arah seperti riak air. Kekosongan meledak satu demi satu, dan lubang hitam yang mengerikan muncul satu demi satu. Hanya sebatas inikah kekuatanmu? Terlalu lemah. Tiba-tiba, di pusat ledakan itu, terdengar suara acuh tak acuh. Si Chang dan Sao Yue yang tengah bersorak gembira, menyipitkan mata mereka saat menatap kedua sosok yang perlahan muncul di bawah dengan rasa tak percaya. Kedua tokoh tersebut adalah Huang Jue dan Kirui. Si Chang dan Sao Yue dengan jelas menemukan bahwa dua orang di depan mereka sama sekali tidak terluka. Dengan kata lain, kekuatan ilahi mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan pada keduanya. Mengapa? Kalian jelas juga setengah langkah dari tahap penghancur surga, jadi mengapa serangan kami tidak bisa kalian berdua? Sao Yue tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah, matanya dipenuhi ketakutan. Ketakutan. Dua semut ingin disebut dalam satu nafas dengan kita. Sungguh menggelikan. Kirui, 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 Kian, Yue, 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 Ku. Si Chang dan Sao Yue sama sekali tidak dapat menghindar tepat waktu. Mereka ditembus oleh kekuatan jari yang mengerikan ini, dan tubuh serta jiwa mereka hancur berkeping-keping. Mereka seperti orang mati. Pada saat Si Chang dan Sao Yue dengan mudah dibunuh oleh Kirui, seluruh kehampaan berubah menjadi sunyi-senyap. Ketiga pasukan sekutu yang sudah kalah menjadi semakin ketakutan dan mulai melarikan diri ke segala arah. Bagi mereka, dua orang di depan mereka hanyalah iblis dari neraka. Mereka terlalu menakutkan dan kuat, dan mereka sama sekali bukan tandingan mereka. Ingin melarikan diri? Tidak semudah itu, guru akan memusnahkan kalian semua. Mata indah Kirui dipenuhi dengan rasa dingin, dan dia mengejar pasukan sekutu yang melarikan diri seperti sambaran petir. Huang Jue tidak ingin tertinggal, dan dia masuk dari arah lain, menutup sepenuhnya jalur mundur pasukan sekutu. Teriakan melengking kesakitan terus-menerus terdengar dalam kehampaan. Huang Jue dan Kirui bagaikan dua dewa kematian dari neraka, yang terus-menerus merenggut nyawa pasukan sekutu. Sepuluh napas waktu berlalu dalam sekejap mata, dan Huang Jue dan Kirui kembali dan berlutut di depan Zua Wen. Guru, untungnya kita berhasil. Mata Huang Jue dan Kirui penuh rasa hormat, dan mereka berkata perlahan dengan suara rendah. Zua Wen mengangguk, lalu segera berbalik menatap Chang Li Hai yang sudah ketakutan setengah mati, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, hanya kau yang tersisa. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Celepuk. Chang Li Hai berlutut di tanah, seluruh tubuhnya gemetar, dan wajahnya menjadi semakin ganas dan terdistorsi. Tolong, tolong selamatkan nyawa saya, Tuan. Suara Chang Li Hai tajam dan menusuk telinga. Dia terus bersujud kepada Zua Wen, berharap Zua Wen akan mengampuni nyawanya. Sejak kau menyerbu langit berbintang, apakah kau pikir kau masih bisa hidup? Zua Wen berkata dengan tenang. Chang Li Hai masih ingin berbicara, tetapi suatu kekuatan mengerikan menyerbu dan menusuk kepala dan bahkan tubuhnya. Chang Li Hai mengangkat kepalanya dengan susah payah dan melihat Zua Wen perlahan-lahan menyingkirkan tangan kanannya, dan matanya tidak pernah menatapnya dari awal sampai akhir. Aku tidak bisa menerima ini. Setelah Chang Li Hai berusaha keras mengucapkan kata-kata ini, seluruh tubuhnya terasa seperti terbakar, dan tubuh serta jiwanya terbakar menjadi abu. Dia tidak mungkin lebih mati. Setelah menghancurkan Chang Li Hai, tatapan Zua Wen tertuju pada Aula Ryuka di bawah, dan matanya menjadi lembut dan penuh nostalgia. Pada saat ini, susunan Aula Ryuka telah diaktifkan. Mu Cheng Sui, Long Xiao Tian, Feng Xiao, Lu Han Tian, dan petinggi Ryuka lainnya bergegas keluar. Wajah mereka awalnya bingung, kemudian terkejut, dan akhirnya berubah menjadi gembira. Suami. Mu Cheng Sui bergegas mendekat dan memeluk Zua Wen erat-erat, matanya yang indah sudah dipenuhi air mata. Wen er, kamu akhirnya kembali. Long Xiao Tian dan Feng Xiao mengikuti di belakang, dan mata mereka sudah dipenuhi air mata saat mereka melihat Zua Wen, dan tubuh mereka gemetar karena kegembiraan. Lu Han Tian bahkan maju dan menepuk bahu Zua Wen, lalu tertawa, dan terus menggosok matanya agar air matanya tidak mengalir. Kakek, Paman, dan kerabat serta teman Zua Wen lainnya juga maju untuk menyambut Zua Wen. Semua orang sangat gembira, Zua Wen adalah simbol Ryuka mereka, dan pilar Ryuka mereka. Saat Zua Wen tidak ada, meski Ryuka masih merupakan kekuatan terkuat di galaksi, mereka perlahan-lahan kehilangan kekuatannya. Sekarang, mereka hampir dimusnahkan oleh tiga kekuatan sekutu galaksi. Untungnya, Zua Wen telah bergegas kembali, dan semua orang di Ryuka tampaknya telah menemukan tulang punggung mereka, dan hati mereka entah mengapa menjadi lebih stabil. Chen Sui, beberapa tahun terakhir ini sangat sulit bagimu. Zua Wen dengan lembut membelai rambut Mu Cheng Sui yang seperti air terjun, dan berkata dengan tatapan lembut di matanya. Dia sangat jelas bahwa semua masalah besar dan kecil di Ryuka telah dikelola oleh Mu Cheng Sui, dan semua tekanan telah ditanggung olehnya. Beberapa tahun terakhir ini, Mu Cheng Sui pasti mengalami masa-masa sulit. Tidak sulit, suamiku, untukmu, itu sama sekali tidak sulit. Mu Cheng Sui menyeka air matanya, dan tersenyum. Wu Sang, apakah itu kamu? Mata indah Mu Cheng Sui tertuju pada Mo Yan Wu Sang yang berdiri di samping Zua Wen, dan matanya menampakkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Kakak Chen Sui. Mo Yan Wu Sang yang berdiri di samping Zua Wen juga terharu, matanya berkaca-kaca saat memanggil Mu Cheng Sui. Wu Sang, kamu kembali. Mu Cheng Sui segera maju untuk memeluk Mo Yan Wu Sang. 4.490. Wu Sang, selamat datang di rumah. Kakak sudah lama menunggumu, tahukah kamu? Mu Cheng Sui berkata dengan lembut. Mo Yan Wu Sang juga terisak dan berkata lembut, Kakak Chen Sui, aku juga merindukanmu. Aku sudah lama memikirkannya. Aku selalu ingin bertemu denganmu. Saya sungguh minta maaf karena baru kembali sekarang. Lu Hantian menampakkan Zua Wen dan berkata, Nak, lumayan. Akhirnya, kamu membuat beberapa kemajuan setelah pergi ke seratus wilayah. Kamu bahkan membawa Wu Sang kembali. Zua Wen berkata sambil tersenyum pahit, Kakak Hantian, salah satu tujuanku pergi ke seratus wilayah adalah untuk menemukan Mo Yan Wu Sang. Jika aku tak membawanya kembali, bagaimana mungkin aku punya muka untuk melihatmu? Haha, benar juga. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan alam Nuwa? Alam semesta kita terus-menerus terancam oleh alam Nuwa. Apakah Anda memiliki keyakinan untuk berurusan dengan alam Nuwa? Lu Hantian tiba-tiba bertanya. Feng Xiao, Long Xiao Tian, dan yang lainnya juga maju dengan ekspresi gugup. Meskipun mereka tidak tahu apapun tentang klan Nuwa, mereka tahu bahwa klan Nuwa pasti merupakan kekuatan yang sangat kuat di seratus wilayah. Lagi pula, klan Nuwa mengirim Yang Mulia Hong Rui, seorang tokoh kuat yang mengerikan di tahap transformasi ke-8, dan sesepuh klan Nuwa diduga merupakan tokoh kuat di tahap kebebasaan yang agung. Dapat dikatakan jika klan Nuwa ingin menghancurkan mereka sampai mati, itu akan menjadi hal yang mudah. Zua Wen berkata sambil tersenyum tipis, klan Nuwa bukan lagi ancaman. Apa maksudmu? Lu Hantian dan yang lainnya bertanya dengan bingung. Zua Wen melirik Huang Jue yang berdiri dengan hormat tidak jauh dari sana dan berkata, ini adalah Huang Jue yang lebih tua dari klan Nuwa. Sekarang, dia pelayanku. Mendengar Zua Wen menyebutnya, Huang Jue buru-buru maju ke depan dan berkata, tetua klan Nuwa, Huang Jue, memberi salam kepada semuanya. Lu Hantian, Long Xiao Tian, Feng Xiao, dan yang lainnya semuanya terkesiap kaget. Mereka tidak buta. Ketika Huang Jue dan Kirui bergabung untuk menghancurkan tiga pasukan koalisi langit berbintang besar dengan mudah, mereka memahami bahwa keduanya seharusnya menjadi penguasa terkuat dari seratus wilayah di luar alam luar. Akan tetapi, mereka tidak pernah membayangkan bahwa salah satu di antara mereka benar-benar akan menjadi Grand Exile dari klan Nuwa. Mereka mengetahui bahwa pemimpin klan Nuwa berada pada level kecemasan besar. Tingkat kultivasi itu merupakan ketinggian yang jauh melampaui jangkauan mereka. Sekarang, orang kuat seperti dia benar-benar telah menjadi pelayan Zua Wen. Tidak perlu formalitas seperti itu. Long Xiao Tian dan yang lainnya menunjukkan ekspresi gelisah. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang ahli dari alam kecemasan besar, jadi mereka pasti merasa gugup. Apakah kamu benar-benar pemimpin klan Nuwa? Kalau begitu, kamu ada di alam yang mana? Lu Hantian bertanya dengan rasa ingin tahu. Huang Jue sangat teliti dan berkata dengan suara rendah, kultifasiku hanya pada tingkat cahaya bintang kuno terbalik. Mendesis, semua orang terkesiap kaget. Meskipun mereka hanyalah makhluk dari alam bawah, karena Zua Wen telah memberitahu mereka tentang pembagian alam, mereka juga mengetahui pembagian khusus alam bebas agung. Alam kecemasan agung di atas alam penghancur surga terbagi menjadi lima alam utama, yaitu malapetaka besar alam semesta, wujud kosmik, cahaya bintang kuno terbalik, perwujudan hukum langit dan bumi, serta semua teknik menjadi satu. Huang Jue di depan mereka ini memang luar biasa. Dia sebenarnya adalah seorang ahli dari alam cahaya bintang kuno terbalik. Dan Huang Jue yang begitu kuat benar-benar tunduk pada Zua Wen. Dari sini, dapat dilihat bahwa Zua Wen hanya bisa menjadi lebih kuat. Zua Wen, sudah berapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Anda benar-benar telah menjadi begitu kuat, seperti yang diharapkan dari Anda. Lu Han Tian berkata dengan penuh emosi. Long Xiao Tian, Feng Xiao, dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Zua Wen adalah pilar Ryuka mereka. Semakin kuat Zua Wen, semakin bahagia mereka. Ayo pergi, mari kita bicara di dalam. Zua Wen melihat semakin banyak orang Ryuka berkumpul dan berkata kepada Long Xiao Tian, Feng Xiao, dan yang lainnya. Selanjutnya, Zua Wen dan yang lainnya diundang ke Aula Utama oleh para petinggi Ryuka. Beberapa petinggi yang tidak berteman dengan Zua Wen diberhentikan. Sekelompok mantan kenalan menuangkan anggur dan bernostalgia di Aula Utama. Zua Wen, Mu Cheng Sui, Long Xiao Tian, dan teman-teman dekat lainnya berbicara tentang berbagai hal yang telah terjadi di seratus wilayah selama bertahun-tahun, serta berbagai kesulitan yang dihadapi di sepanjang jalan. Setelah mendengar ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Meskipun Zua Wen sekarang memiliki kekuatan tak terbatas, pada kenyataannya, semua itu ditukar dengan nyawanya. Saat anggur itu diminum, Moyan Wu Xiang juga ikut terpengaruh. Dia dengan lembut menceritakan pengalamannya di seratus wilayah selama bertahun-tahun, yang juga menyebabkan banyak orang mendesah. Baik Zua Wen maupun Moyan Wu Xiang, selama bertahun-tahun, mereka telah mengalami banyak hal dan menderita banyak hal. Kemudian, Lu Hantian sengaja mengubah topik pembicaraan agar tidak terlalu berat. Dalam sekejap, suasana menjadi rileks dan bahagia lagi. Oh benar juga, di mana Junan? Sejak aku kembali, mengapa aku belum melihatnya? Zua Wen menyesap anggur dan melihat sekeliling. Ketika dia tidak melihat Zuo Junan, dia agak terkejut dan bertanya. Zua Wen paling mengetahui karakter Zuo Junan. Kalau anak ini tahu dia kembali, pasti dia orang pertama yang mengganggunya. Tapi sekarang, dia tidak melihat Zuo Junan sama sekali. Saat ini dikatakan, suasana dia Allah utama menjadi tenang. Apakah terjadi sesuatu? Zuo Wen secara alami melihat ekspresi ragu-ragu di wajah semua orang, dan ekspresinya segera menjadi serius. Mata indah Muceng Sui dipenuhi dengan permintaan maaf saat dia berkata, Suamiku, ini semua salahku. Aku tidak mengelola Junan dengan baik. Dia, dia memasuki jalan Hongmeng dan pergi ke seratus wilayah di luar wilayah kekuasaannya. Kami baru mengetahuinya setelah terlambat, raut wajah Zua Wen sedikit berubah. Ia tidak menyangka bahwa Zuo Junan akan begitu berani memasuki jalan Hongmeng sendirian. Dia masih ingat bahwa ketika dia melangkah ke jalan Hongmeng, dia hampir mati. Pada saat itu, ada binatang buas raksasa di kehampaan yang kacau yang menyerang dan menghancurkan banyak jalur Hongmeng. Jika bukan karena para ahli dari seratus wilayah di luar wilayah tersebut, dia akan mati di jalur Hongmeng. Meskipun jalur Hongmeng telah diperbaiki setelah bertahun-tahun, jalur itu masih sangat berbahaya. Mengapa anak ini begitu impulsif? Zuo Wen mengerutkan kening. Pada titik ini, Zua Wen menatap Huang Jue dan Kirui dan berkata, Kalian berdua, segera kembali ke seratus wilayah di luar wilayah. Kalian harus menemukan putraku, Zuo Junan. Huang Jue dan Kirui saling berpandangan dan ragu-ragu. Kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatanku. Belum lagi alam bawah, bahkan di seratus wilayah di luar alam itu, tidak banyak orang yang bisa membunuhku. Cepat pergi. Mata Zua Wen dingin dan tubuhnya memancarkan aura yang kuat dan bermartabat. Iya. Huang Jue dan Kirui berkata dengan tergesa-gesa. Kalian berdua, ini potret dan aura Junan. Pastikan untuk menemukan anakku. Mu Cheng Sui mengeluarkan gulungan dan menyerahkannya kepada Huang Jue dan Kirui. Nyonya, jangan khawatir. Kami pasti tidak akan mengecewakan Anda. Huang Jue dan Kirui menerima pesanan dan pergi. Ayah, Ibu, Chen Sui, jangan khawatir. Huang Jue dan Kirui tidak akan membuat kesalahan apapun. Selain itu, aku telah membentuk pasukan di seratus wilayah di luar wilayah ini. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk menemukan Junan. Setelah Huang Jue dan Kirui pergi, Zua Wen menepuk bahu Muceng Sui dan memandang Long Xiao Tian, Feng Xiao, dan yang lainnya untuk menghibur mereka. Wen Er, apakah kau datang kali ini untuk membawa kami ke seratus wilayah di luar wilayah kekuasaanmu? Long Xiao Tian bertanya dengan mata berbinar. Ayah, kau benar. Lagi pula, ada terlalu banyak batasan di alam bawah. Saya melihat bahwa sebagian besar dari kalian telah menemui hambatan. Sangat sulit bagi kalian untuk melangkah lebih jauh. Jika kau ingin terus menjadi lebih kuat, kau hanya bisa memasuki seratus wilayah di luar wilayah itu. Kata Zua Wen. Long Xiao Tian, Feng Xiao, Muceng Sui, dan yang lainnya saling memandang dan membuat pilihan tanpa ragu-ragu. Mereka memilih untuk mengikuti Zua Wen. Selamat menikmati.